Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali di video kali ini saya akan memanfaatkan earphone rusak ya teman-teman ini earphone yang sudah rusak karena pecah jadi kunci-kuncinya sudah pada terlepas dan sudah saya lem-lem sebenarnya ini masih bisa ya mesinnya masih bisa cuma spekernya tidak tahu kemana dibuat mainan sama anak-anak jadi saya akan memanfaatkan untuk modulnya untuk mesinnya mesin earphone ini nah ini kebetulan earphone bluetooth jadi nanti saya akan membuat speaker bluetooth dengan power power pump 8463 seperti biasa power mini oke kita langsung saja pongkar nah ini baterainya kita lepasin saja oke baterainya sudah saya lepas ya teman-teman kemudian kemudian disini ada baut kita lepas dulu bautnya oke kemudian ini bongkar saja tongkel saja ya teman-teman oke nah ini sudah terlihat kita lihat mesinnya ya kita buka bautnya oke ini dia teman-teman sudah kita ini ya ambil untuk mesin airphone nya kita lepaskan dulu ini kita potong kita singkirin dulu ini pangke-pangke nya nah disini ada keterangannya nih teman-teman nah ini disini ada baterai ya ini untuk baterai ini untuk plus ini min baterai ya kemudian ini untuk output ya output output ke speaker nah ini untuk speaker nya ya antara speaker kiri dan kanan nah ini berarti ini output nya stereo ya teman-teman oke kita lepasin saja oke kita bersihkan dulu untuk kabel-kabel nya oke nah ini kabel untuk ke baterai biarkan saja oke sekarang kita pindah ke sini dulu ya ke power pump nya nah disini seperti biasa ya ini adalah untuk tegangan ya nah ini ini untuk tegangan 5V ini plus min kemudian ini untuk input ini input nya kemudian ini untuk speaker untuk speaker kanan dan kiri ya ini ada keterangannya masing-masing oke dari power pump kita akan menyambungkan ini ya teman-teman sebentar biar kelihatan dulu ya nah ini untuk tegangan nya nih tegangan 5V nya ya nah disini teman-teman disediakan dioda ya dioda 1A nah ini dioda ini tujuannya supaya nanti tidak noise ya karena kan tegangan power sama bluetooth nanti akan menjadi satu ya nah oke ini sudah saya kasih dioda nah diodanya ini memasangnya seperti ini nah disini ada tanda putih ya ini tanda putih untuk menuju ke modul bluetooth ya atau di mesin airponnya nah seperti ini jangan kebalik ya memasang diodanya ya teman-teman nanti tidak bunyi oke nah kita pasang langsung disini nih nah nah ini harus dilepas nih satu ini sebagai contoh saja ya nanti teman-teman bisa apa namanya merapikan kembali ya bagaimana biar rapi ya nah ini diodanya ya diodanya disolderkan disini nih ya disini nih di plus plus yang jalur baterai nah disini oke kemudian ini kabelnya kabel yang main dari modul bluetooth kita sambungkan di power pump yang main ya sebentar teman-teman ini agak ribet nih ya kita sambungkan disini oke sudah saya sambung ya kemudian sediakan elko ya teman-teman nah ini elko ini berfungsi membantu supaya menyetabilkan tegangan ya supaya nanti hasil suaranya bersih ya tidak ada noise nah ini elko disini ada tanda putih artinya main kemudian yang tidak ada tanda adalah plus nah yang tidak ada tandanya kan yang plus nih kita solderkan disini nih nah seperti ini ya ini disesuaikan yang plus kita taruh disini yang plus nah ini elko nya ukurannya 25V 220 mikro ya teman-teman oke kita langsung pasangkan aja nih teman-teman kita solderkan di modul bluetooth nya ya up no agak lepas nih dari ini bergeser ya ini teman-teman diodanya terlepas oke kita solder ulang oke sudah kita solder ulang ya teman-teman nah jika sudah seperti ini kemudian sediakan kabel oke nah ini kabel secukupnya ya kita akan menyambungkan input ya nah ini input power pump nya ya kita sambung di bagian L nah ini di bagian L kemudian nyambungnya di sini nih di L disini ya disini di L atau di R ya gak masalah ya bebas ya saya sambungan di R aja lah nah sudah ya sudah seperti itu kemudian kita solderkan lagi kabel ini untuk min ya min output ya ini adalah output speaker ya yang untuk di telinganya yang ini nyambungnya di tengah nih nah di tanda T di tanda T oke ya sudah kita sambung kemudian kita sambungkan lagi nah ini untuk speaker yang lagi satu nih oke nah ini menyambungnya di R ya di R disini nah disini teman teman oke nah seperti itu aja ya teman teman ini yang satunya gak perlu lagi nah ini nah ini ini L L yang min ya gak perlu lagi disambung ke tengah sini ya karena ini jalurnya sudah menjadi satu ya nah ini kan kelihatan kan nah ini ada tembaganya yang melintang ya yang melintas ini nah itu sudah menjadi satu dengan R yang min ini ya jadi gak perlu lagi kita menyambungkan kabel oke kemudian kita tinggal menyambungkan speaker nya ya nah saya akan mengambil speaker dulu ya teman teman oke kita akan menyambungkan speaker dulu saya mencobanya menggunakan satu speaker dulu ya teman teman oke saya akan pakai speaker satu aja dulu teman teman kalau mempunyai speaker dua ya bisa menggunakan dua lebih bagus ya nah disini nih disini juga sudah ada keterangannya teman teman ya sangat mudah ya nah ini adalah plus ya plus speaker kemudian ini min nah ini juga sama ada keterangannya ya sangat mudah lah pokoknya teman teman juga pasti bisa oke kemudian ini tinggal apa namanya memasang setrum aja ya teman teman ya nah kita tinggal memasang setrum nah saya menggunakan kabel data bekas charger nah saya sudah potong saya ambilkan kabel yang berwarna merah dan hitam ini biasanya untuk pegangannya ya nah untuk kabel merah biasanya yang plus nih nah kita solderkan disini ya disini nih di dioda atau di pcb power pump nya juga bisa ya nah seperti itu ya nah kelihatan kan nah disitu kemudian kemudian untuk ke min ya kita sambung dulu nanti agak ripet ya teman teman kita solderkan oke teman teman sudah kita solder untuk yang min ya kita tinggal tes tes nih tinggal mengetes oke kita colokkan dulu pakai charger hp atau pakai powerbank juga bisa eh kita nah saya colokkan sudah ke listrik kemudian ini tombolnya kita on kan nah ini powernya nih kita on kan nah sudah menyalah ya teman teman warnanya biru merah biru merah nah sebentar saya mau ambil apa namanya hp ya lagi satu oke teman teman nah ini sudah saya sedia hp kita akan mencari bluetooth nya ini ya nah sebentar sedang mencari ya belum ketemu ya teman oke teman teman nah ini sudah ketemu ya p47 ya nah ini nama bluetooth nya nama bluetooth tipe yang saya punya ya oke kita connect kan nah ini izinkan mengacess pasangkan oke nah sudah terhubung ya teman teman terhubung kita kembali salam lagi nah ini hp anak saya teman teman yang masih SD jadi apa namanya ininya wallpapernya ya kayak gitu gitu lah ya oke kok kesini larinya saya nyari youtube hmm cek sound kendang oke nah ini oke kita tes nih ya teman teman sudah bunyi ini kita besarin coba volumenya oke teman teman ya videonya sampai disini saja mudah-mudahan videonya bermanfaat ya buat teman teman memanfaatkan barang-barang yang sekiranya tidak terpakai ya bisa kita manfaatkan kembali oke terima kasih dan nantikan video selanjutnya selamat selamat menikmati